Intro Shalom, selamat malam Tuhan memberkati kita Malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan Dan firman Tuhan akan membawa kita untuk kita boleh mengerti Sebagaimana yang menjadi tema kita sepanjang minggu yang akan datang Yaitu memenuhi kebutuhan Setelahku memenuhi kebutuhan Kalau di dalam pengertian yang ada Di dalam pelajaran kita Memenuhi kebutuhan itu adalah mau tahu dan bertindak Sesuai dengan apa yang Tuhan mau Memenuhi kebutuhan Mau tahu dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau Kalau seseorang bapak sebagai kepala rumah tangga Di dalam memenuhi kebutuhan Maka diperlukan usaha di dalam kehidupan seorang bapak tersebut Bagaimana dia berusaha, bekerja untuk dapat Memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keluarga Kalau sebagai seorang ibu rumah tangga Memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk keluarganya Pasti dia juga memiliki tindakan yang sama Yang diperlukan yang dilakukan oleh seorang bapak Dia pasti melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya Sehingga kebutuhan anak-anaknya bisa terpenuhi dengan baik Sesuai yang kekasih yang ada dalam bagian pada saat ini Yang akan kita bahas pada saat ini Yaitu memenuhi kebutuhan atau menjawab kebutuhan Di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan Kebutuhan yang dirasakan atau fail need Sebagaimana kotba yang setiap kali disampaikan Di dalam mimbar ini, di atas mimbar ini Diperlukan seorang pengkotba untuk bisa mengetahui yang namanya fail need Kebutuhan yang dirasakan oleh jemaat Sebab kalau kebutuhan yang dirasakan oleh jemaat itu bisa terpenuhi Jemaat akan merasa suka cita Jemaat akan merasa terpenuhi Dan jemaat akan merasakan diberkati Tapi kalau di dalam satu kotba Tidak ada fail need di dalamnya Ya masuk dengan keluar sama saja Tapi izinkan pada kesempatan malam hari ini Firman Tuhan akan menjawab kehidupan daripada Bapak Ibu sekalian Menjawab kebutuhan Di sini menjawab kebutuhan bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang sifatnya materi saja Tetapi sebagaimana materi yang kita ada dari HF kita Memenuhi kebutuhan ataupun yang menjawab kebutuhan di sini Itu berbicara di dalam semua aspek kehidupan kita Termasuk di dalam kehidupan kita Di dalam melayani Tuhan Ada seorang hamba Tuhan Saya tidak kenal hamba Tuhan ini tapi saya pernah dengar Seminarnya dan saya pernah mendengarkan apa yang disampaikan yaitu Pastor Bill Wilson Pastor Bill Wilson ini adalah pendiri dan kembala senior dari Metro Ministry Yang khusus menangani pelayanan anak-anak di kota New York Beliau pernah kotba di sini Tidak salah ya pernah pada waktu kami ada acara seminar mengenai pelayanan-pelayanan anak tahun 2016 Kalau tidak salah waktu di Surabaya Bill Wilson sempat menyampaikan firman Tuhan di tempat ini Dan Bill Wilson ini menjawab kebutuhan Memenuhi kebutuhan yang diperlukan di dalam kehidupan anak-anak yang ada di kota New York Sementara yang dilalai ini adalah anak-anak dari kaum marginal Anak-anak yang terpinggirkan Anak-anak yang tidak diurus oleh keluarganya Tapi Bill Wilson ini boleh menangani dengan baik Dia menyampaikan satu statement di dalamnya Untuk menjadi pemimpin yang melayani seharusnya memiliki hati yang melayani Yaitu melayani untuk memenuhi kebutuhan dan tidak boleh khawatir tentang reputasi atau status sosial Tetapi harus tetap berprestasi Satu statement yang saya ambil Yang mana saya ambil itu dari satu buku yang ditulis oleh dia Saya sempat membaca buku ini habis Buku ini berjudul Si Badak Teflon Saya tertarik dengan judulnya karena badak teflon Yang saya tahu badak itu kewan bukan teflon Teflon itu untuk saya biasanya masak-masak pakai teflon Kenapa susur aku waktu saya lihat rupanya Pengertian Bill Wilson yang badak teflon ini Dia seorang yang kuat Badak itu memiliki kulit yang tebal Sedangkan teflon itu adalah satu benda yang mana Benda ini tidak licin tetapi tidak lengket Jadi istilahnya pengertiannya badak teflon itu Bill Wilson ini memenuhi kebutuhan daripada anak-anak yang saat itu ada di kota New York itu supaya terlayani dengan baik Sementara itu dia tidak akan pernah peduli dengan apa yang dikatakan sekelilingnya Pokoknya dia memenuhi kebutuhan anak-anak itu Satu hal yang sangat menarik Waktu saya baca buku ini terus Saya baca buku ini sampai pada akhirnya Saya harus membuat laporan baca Dan laporan baca ini saya berikan Dan staff daripada Bill Wilson ini Merasa senang Karena pada waktu itu diberikan buku oleh Bill Wilson Saya diberikan buku Lalu buku itu harus dibaca Dalam waktu tiga hari Tiga hari itu tidak penuh Karena pada waktu kami rapat di Cisarua itu Pagi jam 4 bangun pagi jam 12 baru selesai rapat Jadi dibaca selang waktu 4 jam Tidak turu saudara ku Sadem tidak turu di Cisarua ya Jadi tapi harus membaca buku yang si badak teflon itu Tapi saudara ku saya merasakan berkat di dalamnya Saya melihat dan saya melihat bagaimana Bill Wilson ini Melakukan sesuatu sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan Di dalam kehidupan anak-anak yang dilayani pada waktu itu Saudara ku yang kekasih untuk menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan yang dirasakan Di dalam kehidupan kita apalagi kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan Saudara ku ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita Saya mencoba untuk memberikan 4 persiapan dan saya tidak akan melebihi dari jam yang sudah ditentukan Persiapan yang pertama saudara ku Yaitu adanya jalan yang namanya jalan Emaus Saudara pernah dengar cerita tentang perjalanan daripada murid Tuhan yang ke Emaus itu Kalau saudara-saudara nanti baca di dalam kitab Lukas pasal 24 Injil Lukas pasal 24 nanti baca saja di rumah Saya akan memberikan inti sarinya untuk kita semuanya Dalam Injil Lukas pasal yang ke 24 disitu ada dalam perikub itu Yesus menampakkan diri ke jalan Emaus Saudara ku ada dua orang murid yang didatangi oleh Tuhan Yesus pada waktu itu Dua murid ini sementara berjalan Dan saat itu ada harapan di dalam kehidupan dua murid itu Dua murid ada harapan bahwa ada berita atau istilahnya ada satu musisat dimana Yesus yang mati itu bangkit Ada harapan yang istilahnya akan terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus gak mati seterusnya Tapi Yesus mengalami kebangkitan dan kebangkitan itu menandakan bahwa mereka tidak mengalami ketakutan Sebelum Yesus dibangkitkan murid-murid Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan ketakutan, kekecewaan, kecemasan di dalam hidup mereka Sehingga pada waktu kecemasan itu ada bangkitlah Yesus dari kubur pada hari yang ketiga Dalam perjalanan ke Emaus ini dua orang murid seperti yang ada di gambar yang ada Sesuatu yang dikasih dua orang murid ini merasa kecewa Dua orang murid ini bepergian meninggalkan Yerusalem Para murid sangat lemah dan kecewa Murid sangat tertekan dan patah semangat Masa transisi untuk membuat mereka menyesuaikan diri menjadi hal yang penting Kekecewaan dan tragedi yang sering yang ada di dalam kehidupan kita Mereka itu membuat mereka patah semangat Tetapi sesuatu pada saat Yesus dibangkitkan menjadi seperti satu harapan Tetapi mereka sesuatu yang dikasih Pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus semakin tipis sekali Karena pada waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka Mereka enggak mengenali mata rohani mereka, mata mereka itu ditutupi Sehingga mereka enggak ngerti, sehingga pada waktu itu terjadi percakapan Tanyalah murid kepada Yesus Apakah kamu enggak tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit Padahal itu Yesus Secara aku pengenalan di dalam kehidupan mereka itu tipis sekali Oleh karena apa? Oleh karena sudah ditumpuk dengan kekecewaan-kekecewaan Dan hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka Sesuatu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hal yang pertama yang perlu kita tahu di dalam kehidupan kita Untuk kita boleh mengalami kehidupan yang benar-benar kebutuhan kita ini dipenuhi Saya mau mengambil satu-satu kalimat Yaitu kita harus benar-benar memiliki motivasi yang murni Untuk supaya kebutuhan-kebutuhan kita ini tercukupi Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan secara holistik Di dalam pelayanan kita, di dalam keseluruhan dalam hidup kita Motivasi yang murni Sesuatu murid-murid enggak memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan Yesus Pada waktu itu kan ada tekanan Sehingga dengan tidak adanya pengenalan itu yang baik itu Mereka tidak memiliki pengakuan Tentang keberadaan hadirat Allah yang saat itu sebenarnya harus dialami oleh mereka Seringkali kita tidak mengalami yang namanya Mengakui tentang keberadaan hadirat Allah Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan itu tidak terpenuhi Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain Kenapa susurku? Manakala hadirat Allah hadir di dalam kehidupan kita Pengenalan kita benar dengan Tuhan Motivasi kita benar di hadapan Tuhan Tuhan akan mencukupi semua yang kita butuhkan Amen Kenali Tuhan di dalam kehidupanmu Mengenal Tuhan Mengenal Yesus di dalam keberadaannya Alami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing Maka Tuhan akan dipermuliakan Jalan Emmaus ini berbicara masalah jalan pengenalan Dan jalan untuk memiliki motivasi yang murni Sesuatu kemurid-murid pada waktu itu Saya yakin mereka tidak memiliki motivasi yang istilahnya Kayaknya ya sudah ditumpuk dengan kekecewaan di dalam hidup mereka Tidak mengalami yang namanya hadirat Tuhan Saya yakin dan percaya Apabila hadirat Tuhan itu ada Sebagaimana di dalam kita pemasmur Di atas puji-pujian ada hadirat Tuhan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita Amen Kenali dia Jalan Emmaus ini jalan pengenalan Pengenalan kepada Tuhan di dalam hidup kita Apakah kita pernah mengalami jalan Emmaus di dalam kehidupan kita Kalau belum alami malam hari ini Sehingga saudara-saudara akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara Di dalam hidup saudara-saudara sekalian Sehingga Tuhan dipermuliakan Tidak serta-merta kita membalikkan telapak tangan ini Kita langsung dapat berkat Beda Bicara masalah memenuhi ataupun dipenuhi kebutuhan kita Itu bicara masalah proses dalam hidup kita sebagai orang percaya Jalan Emmaus Jalan pengenalan yang benar kepada Tuhan Jalan di mana kita mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup kita masing-masing Yang kedua saudara-saudara itu Jalan menuju damsik Jalan menuju damsik saudara bisa baca di dalam kitab Kisah para rasul Pasal yang ke sembilan Di mana pada waktu itu rasul saulus bukan belum rasul Saulus mengalami satu keadaan di mana dia sebelum sampai ke damsik Dia kena sinar daripada Tuhan dan saat itu dia buta Jalan menuju damsik Jalan menuju damsik Mengapakah engkau menganiaya aku Jalan menuju damsik adalah jalan konfrontasi Sesuatu yang kekasih Tuhan membutakan saulus dan saulus melihat Allah di dalam hidupnya Setelah Tuhan itu betul-betul membutakan saulus di garis Setelah itu saulus melihat lagi Di situ terjadi konfrontasi Karena saulus akan mengadakan satu move Satu gerakan Dia akan membunuh orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan Yang sudah percaya Tuhan Dan dia mau mengadakan satu tindakan untuk membinasakan orang-orang itu Supaya tidak lagi kekristianan tidak lagi berkembang dengan luar biasa Dan di sini ada konfrontasi yang dilakukan oleh Paulus saat itu Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan Paulus Karakter Paulus yang keras Pada saat itu pula saat dia mengalami jalan menuju damsik ini Karakter dia diuji Dan benar-benar sausuraku Keberhasilan yang ada di dalam kehidupan Paulus Untuk menjadi pengikut ataupun menjadi pemimpin Orang-orang percaya yang berbalik 180 derajat itu Oleh karena ada respon Daripada Paulus Akan ujian yang diberikan oleh Tuhan Pada waktu ada jalan menuju ke damsik ini Satu hal yang luar biasa sausuraku Jalan konfrontasi Seringkali di dalam kehidupan kita Karakter kita diuji Manakala kita menginginkan sesuatu daripada Tuhan Karakter kita diuji Seringkali kita diperhadapkan dengan istilahnya Tidak sabar gitu Berdoa lama kok gak dijawab-jawab Apa karena Tuhan itu Nah ini loh Tuhan ya Sesuatu disitu diuji karakter kita Seringkali karakter kita diuji Dan keberhasilan untuk kita dijawab oleh Tuhan Itu dikarenakan oleh Karena respon tanggapan kita Terhadap ujian yang diberikan Di dalam kehidupan kita Saya tidak berbicara masalah cobaan Tuhan gak pernah mencobai kita Tetapi ada ujian yang Tuhan izinkan Kalau kita kuat dengan ujian yang ada di dalam hidup kita Akan menimbulkan ketekunan Sebagaimana pernah disampaikan oleh Jakobus Sesuatu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Untuk kita bisa bertahan Di dalam jalan konfrontasi ini Rangkul yang namanya kasih karunia Tuhan Kalau secara yakin bahwa secara sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Terus rangkul kasih karunia Tuhan Sehingga Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita sekalian Dan Tuhan akan memenuhi kehidupan kita masing-masing dengan pertolongannya Ijinkan Tuhan untuk mengubah dan mengatur ulang hidup kita Paulus memberikan tanggapan di mana dia mengizinkan dirinya Untuk supaya berubah di dalam hidupnya Dan Paulus tidak keras Paulus betul-betul membuka hati Untuk dia minta diubah hatinya Buktinya dia memberikan respon Coba kalau dia tidak membuka hati Dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan Yang menyarankan untuk Paulus Mengubah, diubah hatinya Kenapa susurku? Paulus adalah seorang yang berpengaruh Kenapa dengan adanya sinar yang ada itu Dia benar-benar memiliki respon Karena dia tahu Saat adanya tanggapan yang baik Tentang ujian Ataupun pukulan daripada Tuhan Paulus sungguh-sungguh ikut Dia memiliki kerendahan hati Jangan keraskan hatimu Sampai kayak beberapa Apa namanya Oma-oma yang pernah saya besuki Saya katakan Oma, saya nanti besuk ke tempatnya Oma ya Saya bawa apa ya oma Ya sakar pepak Aku gak mau kekil ya oma Gue kekil Mangannya ya apa Mangan kekil Jangan sampai hati kita itu seperti kekil Keras Tapi rendah hati di hadapan Tuhan Apapun yang Tuhan kerjakan Apapun yang Tuhan tegur Kalaupun kita ditegur oleh anak kita Pujilah Tuhan rendah hati Berarti itu datangnya daripada Tuhan Jangan cari-cari Apa istilahnya Paling dikasih tahu sama ini Paling dikasih tahu ini Tidak Kalau malam hari ini Tuhan izinkan Firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita Yang berdosa Yang masih suka bergumul dengan dosa Yang masih terus menerus hidup di dalam dosa Bertobat dan berbalik kepada Tuhan Rendah hati Maka Tuhan akan lakukan sesuatu Di dalam kehidupan kita Dan nama Tuhan Di permuliakan Rangkul terus yang namanya Kasih karunia Tuhan Di dalam kehidupan kita Yang ketiga Yang kedua tadi Jalan menuju dansik Yang ketiga Agar supaya kita bisa Terpenuhi kebutuhan kita Jalan Yeriko Jalan Yeriko ini Kalau saya memberikan Satu pernyataan Kalau saudara bisa baca Di dalam Lukas pasal 10 Ayat 27 Sampai yang ke 28 Lukas pasal 10 Itu ada peristiwa Dimana ada Tuhan Yesus Sedang menerangkan kepada Alih-alih Taurat Tentang Sesama manusia Yesus menyampaikan Waktu ada pertanyaan Siapakah sesama manusia itu Lalu Yesus mulai menerangkan Dengan peristiwa Seorang yang Baru Ada di Yerusalem Lalu turun Menuju ke Yeriko Lalu disitu dirampok Habis-habisan oleh Para Para perampok Lalu pada waktu Orang ini jatuh Tidak berdaya Datanglah seorang Imam Seorang yang mewakili Orang yang keren Ya Di dalam Baid Allah Tidak menghiraukan Tidak Mau tahu Takut Kalau nanti Ini dirampok juga Lalu datanglah Seorang Lewi Pemimpin pujian Seperti Pak Singge Tapi bukan Pak Singge Ya Pemimpin Kebaktian Tidak juga Tidak mau Akhirnya datanglah Seorang Samaria Samaria Yang dibenci oleh Orang Israel Tapi dia peduli Ya Oleh karena Didasarkan oleh Apa Bapak Ibu Di dalam bacaan ini Oleh belas Kasihan Orang Jawa bilang Welas Asih Bukan Kasihan Tok Ya Tapi ada Belas Kasihan Lebih Mendalam lagi Jalan Yeriko ini Saudara ku Adalah jalan Belas Kasihan Memiliki Belas Kasihan Kepada sesama itu Harus ada Di dalam Kedupan kita Bukan Kasihan Tok Kalau hanya bicara Masalah kasihan Orang itu Kasihan Tapi tidak ada Tindakan Itu tidak Masuk di dalam Orang-orang yang Bisa memenuhi Kebutuhan Siap menerima Tantangan Untuk memberi diri Merawat orang-orang Yang lemah Belas kasihan Jauh lebih penting Dari apapun juga Di dalam Kedupan kita Bukan Simpati Tetapi Turun Dan Do Something Bukan Simpati Tok Aketung Gale Ngomong Tok Tetapi Turun Dan Do Something Apa yang dapat Saya lakukan Setelah ku Kalau kita sebagai Anak-anak Tuhan Ya Sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan Saya ajarkan kepada Anak-anak sekolah minggu Sebagai pahlawan Kita sekarang menjadi Pahlawan-pahlawan Hero-nya Tuhan Kalau kita sebagai Pahlawan-pahlawan Tuhan Seperti Pahlawan yang ada di negara kita Seorang pahlawan itu Bukan menuntut apa Dari negara Tetapi bisa memberikan Apa kepada negara Betul gak Saudara ku Memberikan sesuatu Kepada negara Maka dijadikan seorang Pahlawan Saya yakin Pahlawan-pahlawan Yang ada di Indonesia ini Yang disebut Pahlawan nasional ada Dia sudah memberikan Sesuatu Untuk bangsa negara Indonesia Dia tidak meminta Sesuatu Oleh karena itu Di dalam kehidupan Anak-anak saya ajarkan Kita sebagai pahlawan Kita tidak boleh menuntut Apa yang Diberikan oleh gereja Tetapi mari Kita memberikan Sesuatu Apa yang Tuhan minta Di dalam kehidupan kita Maka disitu Kita akan disebut Pahlawan-pahlawan Sejati Sudah-sudah ku yang kekasih Jalan 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 jehri ko Jalan belas kasihan itu Memikirkan orang lain Lebih dari diri sendiri Meninggalkan kursi penonton Dan menjadi peserta Dalam kehidupan orang lain Yang Kurang Beruntung Wah untuk kita dapat menerima Sesuatu Ya susur aku Sebagaimana judul yang saya sampaikan pada hari ini Untuk kita boleh Kebutuhan kita terpenuhi Kita juga membutuhkan belas kasihan Iya Apakah bukan orang lain yang Punya belas kasihan? Tidak Kita harus juga punya belas kasihan Supaya kebutuhan kita ini akan terpenuhi Amen Bapak Ibu sekalian Belas kasihan Jalan Yeriko Dan yang keempat Sesuatu adalah Jalan Kalvari Di Matius 27 Ayat yang Ke 32 Jalan salib Jalan menuju Kalvari Jalan menuju Kalvari ini untuk kita Boleh dipenuhi kebutuhan kita Adalah jalan Ketaatan Yesus sanggup Ya Untuk melakukan ini Karena ada ketaatan di dalam hidupnya Ya Dia sebagai Tuhan Bisa dia bisa melakukan sesuatu Aku kan Tuhan bisa berkuasa Tetapi oleh karena Ketaatan Tuhan Yesus Maka dia Melakukan Sesuatu Untuk supaya Dia Bisa menyelamatkan manusia Disini dituntut Sesuatu Dituntut pengorbanan dan kematian Dari Kehendak kita Ya Seringkali kehendak Manusiawi kita Kehendak pribadi kita itu Lebih dominan Daripada kehendak Tuhan Oleh karena itu Untuk kita bisa Terpenuhi kebutuhan kita Kehendak kita Kita akan taruh Terlebih dahulu Hak-hak kita akan kita taruh Mari kita mengutamakan Kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kita Dan dia akan berperkara Jalan untuk menuju Kalvar ini adalah Jalan yang mulia Jalan ketaatan ini adalah Jalan yang mulia Jarang diambil Untuk diambil Dalam kehidupan kita Menjalankan Kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita itu Harus berani Melepaskan Kendali hidup kita Dan hidup kita Harus telaras Dengan Tujuan Dan Kehendak Tuhan Mari kita Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus tahu Jalan ketaatan Jalan kalvari ini Boleh bekerja Dalam hidup kita Dan Tuhan Akan Memenuhi hidup kita Bagaimana Hidup kita bisa dipenuhi oleh Tuhan Yang pertama Jalan Emaus Jalan Emaus Bicara Masalah Memiliki motivasi Yang murni Dan benar-benar Kenal Tuhan Dan Mengalami hadirat Tuhan Yang kedua Jalan Menuju Damsik Jalan Konfrontasi Izinkan Tuhan Mengubah Kehidupanmu Dan diperlukan Sikap Yang rendah hati Dan yang ketiga Jalan Yiriko Jalan yang dipenuhi Dengan Belas Kasihan Di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang percaya Apapun yang terjadi Kita tidak hanya Bersimpati Tetapi kita akan Turun Dan Apa yang harus kita lakukan Sebagai pelayan-pelayan Tuhan Sebagai anak-anak Tuhan Mari kita memiliki Bukan hanya memiliki simpati Tetapi benar-benar Kita akan memiliki Kehidupan Yang sungguh-sungguh Mau tahu Dan bertindak Melakukan Sesuai Apa yang Tuhan mau Kalau kita melihat Ada orang yang mau tahu Banyak Orang mau tahu Lalu bertindak Banyak Tapi orang yang mau tahu Dan bertindak Sesuai dengan Kendak Tuhan itu Yang Masih diperlukan Kita belajar Di dalamnya Oleh karena itu Malam hari ini Kalau kita benar-benar Merindukan Tangan Tuhan Terulur Untuk memenuhi Kehidupan Sudah-sudah sekalian Baik kehidupan Kebutuhan Masalah rumah tangga Kebutuhan yang lain Dan lain sebagainya Dalam pelayanan Sesuai sekalian Mari Benar-benar Kita akan Menjalani Memiliki jalan Empat jalan itu Dan yang keempat Jalan Menuju Kalvari Jalan Ketaatan Tuhan Tuhan memberkati Kita sekalian Mari kita akan Tunggu kembali Jalan 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 Terima kasih.